Pilu, perempuan curhat diabaikan suami yang lebih milih nonton cewek di TikTok, padahal habis kuret kerja sendiri. Istri mana yang tak sakit hati menyaksikan suaminya gemar menonton video perempuan lain di TikTok. Terlebih, kondisinya sedang tidak baik-baik saja usaha mengalami keguguran. Melansir dari Oh Bulan, perempuan itu mengunggah videonya di TikTok. Dia mengungkapkan kesedihannya ketika suami dengan santai menonton video perempuan lain di TikTok. Di depan mataku, dia bisa scroll untuk melihat wanita lain dan menganggapku tidak penting. Tulis perempuan itu pada videonya. Dia suamiku, dia yang kuharapkan. Dia yang selalu kuinginkan dalam doaku. Tapi ternyata, dia adalah orang pertama yang membuatku gila. Orang yang setiap harinya menghancurkan hatiku dengan sengaja, tambahnya lagi. Perempuan itu menyatakan bahwa di usianya yang masih 25 tahun, dia harus menerima berbagai masalah. Semenjak tinggal di rumah mertua, dia mengatakan sang suami telah berubah dan tidak sama seperti awal pernikahan. Kami sudah menjalin cinta selama 3 tahun dan menikah pada 22 April 2022. Namun semuanya berubah sejak tinggal di rumah mertua. Di rumah malah diacuhkan dan tidak dianggap sebagai istri, tambahnya. Dia bahkan belum lama merasakan dikurat karena keguguran. Saat perempuan itu menyatakan rindu dengan orang tua, suaminya tak akan peduli. Rusak sedemikian rupa, harus kerja sendiri, cari uang sendiri, berangkat kerja dan ngurusin semua sendiri. Tulis perempuan ini. Hal ini yang kemudian membuat perempuan itu bertekad untuk berpisah karena dia tak tahan meski pernikahan baru seumur jagung. Sekarang aku baru sadar bahwa menikah dengan orang yang kita cintai belum menentu bahagia pada akhirnya, tambahnya. Mungkin takdirku seperti ini untuk bercerai dan menerima kenyataan bahwa kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di tangan orang lain, imbungnya lagi. Terima kasih telah menonton!